Hai gitu loh nah jam setengah tiga bangun sudah saur umi itu disini makan di kucing masih ada nah masuk terus keluar lagi apa mau sudah terlalu tajud bangun mau ke masjid lho topan apa betul sepeda daun dong lah baru umi bangun kan nah ternyata sudah hilang jadi kejadiannya antara jam becah sampai setengah empat berarti motor sport pak satunya sport yang 15 satunya vario satunya vario Pak di daerah sini sering nggak kejadian dari daerah sini sering beberapa kali bahkan kapan dari sini terus depan ini anaknya Pak soap almarhum ini juga kena juga enggak enggak gitu terus belakang rumah itu juga kena terus burutno polres itu rumahnya yang disitu juga kena sebuahnya murid besoknya lama dalam satu tahun satu tahun ya kurang lebih satu tahun jadi satu empat kali ya bukan satu tahun kalau yang ini kemarin berapa bulan di sini nanti berapa bulan di situ seperti itu apa dugaan pelaku yang sama seperti apa dengan melihat kita nggak tahu yang tahu itu kan temen-temen di polres nggak kepolisian gitu memang sempat ada CCTV di depan itu ternyata nggak bisa himpan Oh ya nanti pengembangan dari teman-teman polres di sekitar sini ya kan yang ngerti nanti melintasnya nanti gimana sudah tadi Mas Wahyu yang menerima laporan di polres ada berapa motor dua motor Pak jenis jenis vario 125 sama R15 sama R15 yang berapa Pak diketahuin STNK WKB ada semua diketahuinya jam 3 pagi karena setengah tiga itu keluar ya orang tua keluar itu masih ada mau mau ke masjid itu dilihat sudah ada masjid jam berapa Pak jam setengah 4 kalau sempat dikerja ya nggak tahu kita sempat kita kejar ya saya kejar keliling sampai alih salam nggak ada saya naik keliling sampai ke alih salam terus ke belakang lewat mana itu Pak nah itu yang nggak tahu tapi duganya setelah saya lihat ban itu ke kiri dari jalan depan itu ke kiri bukan ke kanan ini dapat sudah di gembok yang dirusak apanya ini keboidius tembok ini dibawa ya di bawah dirusak terus dibawa saya cari nggak ada kemboknya kembok ini mungkin ada anu tetesan cairan dadah-dadah suaranya aja nggak terdengar sudah laporan sudah sudah laporan tadi kurang lebih jam 6 Mas ini Jalan Raden Wijaya kan Jalan Raden Wijaya nomor 82A aku aku berapa gimana mau ngomong sini sini ngomong-ngomong orang-ngomong orang mayangan RT berapa ya Nopo ni ngomong-ngomong orang nopo nya W2345 ada kaki terus satunya yang vario terus satunya tiga saya sahur itu loh masih ada bedanya nopan yang makan kucing di sini mas wadah kok gosok setengah tiga itu loh mas sahur jam berapa bu untuk bulan rajab itu sahur saya jam tiga tujuh belas menit habis sholat tahajud saya terus sahur setengah dua saya bangun mas setengah dua saya bangun sholat tahajud habis sholat tahajud terus sahur habis sahur makan kucing mas jam setengah tiga itu? setengah jam tiga tujuh belas menit masih? makan kucing di sini bedanya nopan masih ada terus ini yang mindah ke sini itu malingnya terus saya masuk setengah empat tak patah ini nih lampu saya matikan terus apa itu makanannya kucing itu lebih pindah sama wadah pak bu berpikiran jam berapa itu? jam kira-kira setengah empat setengah empat setengah empat yang tidak ada berarti waktu itu tidur masih tidur lagi ya? saya tidak tidak mau kora-kora di belakang tidak denger apa bu? tidak mungkin sudah mulai sore yang jeklok gemboknya itu mungkin sudah sore karena mas Novan jam 2 baru baru masuk kamar setengah tiga ibu sudah bangun lihat mas Novan sudah tidur lihat ke sini masih ada mas sejar-sejar lima semua sepeda itu lima yang bagus yang tiap ibu siapa namanya bu? saya, ibu Kesi ibu Kesi ya? iya saya berusaha guru mas dikembang dikembang mas jam berapa tadi laporannya mas? laporannya kalau tidak salah kurang lebih jam jam 6 jam 6 ya jam 6 ya mas nama lengkap mas? Dovan Agus Frianto ada masu masak di tala Shift selamat menikmati